Intro Baik pemirsa, kita kembali lagi di Dialokal Team Masih dengan dua orang narasumber kami dari Dewan Pers Sebenarnya penyebutannya Dewan Pers atau Dewan Pers Indonesia? Dewan Pers Dewan Pers saja ya? Tidak ada embele-embele Indonesia? Iya, enggak ada Nah, saya kembali ke Pak Jimmy tadi melanjutkan masa TV lokal Di Indonesia itu sekarang ada 300 yang terdatang Tempatnya 325 yang operate sekarang? TV lokal ya? Ya, TV lokal Kalau di Kaltim sendiri? Di Kaltim itu ada 12 Tapi karena memang itu kan angka di mana dulu kan masih gabung ya Tarakan, Braw, dan yang lain-lain Itu kan sekarang kan udah misah Sebagian diantaranya udah masuk Kaltara Nah, jadi kalau murni di Kaltim aja ada 10 stasiun Termasuk stasiun TV ini Oke, oke Sejauh mana perhatian Dewan Pers terhadap keberadaan TV lokal ini? Oh, ya jelas Karena televisi lokal itu secara badan hukum Karena kan penekanan salah satu diantara yang tadi disampaikan oleh Pak Imam Terkait dengan standar perusahaan pers itu adalah badan hukum Nah, televisi lokal dan juga radio Itu kan memang yang sudah dibentuk dengan badan hukum yang sudah cukup matang Kemudian itu kalau saya bicara bahwa kalau ada yang namanya pers, ada perusahaan pers, ada juga pekerja persnya Nah, sekarang tinggal bagaimana tantangannya untuk mematangkan Ketika dia sudah matang secara badan hukum Maka dia harus mematangkan manajemennya, dia harus mematangkan SDM beserta dengan kualitas SDMnya Termasuk yang menjadi ranah Dewan Pers yakini wartawan Wartawan Mematangkan Ya, karena kan kalau dibilang pekerja di perusahaan pers itu kan bukan hanya wartawan Ada juga bagian administrasi umum Nah, itu bukan bagian dari ranah Dewan Pers Dewan Pers itu memang yang semua yang terkait dengan produk kejurnalistikan Produk kejurnalistikan saja Dari perusahaan persnya maupun pekerja-pekerjanya yang terkait dengan kejurnalistikan Yakni wartawan ya Nah, jadi bagaimana concern kita untuk lebih meningkatkan kemampuan ya Daripada pekerja pers terkait dengan kewartawanan ini Bagaimana untuk lebih meningkatkan profesional daripada perusahaan persnya Itulah yang terus-menerus dilakukan oleh Dewan Pers bertahun-tahun Karena memang tadi seperti yang dijelaskan Pak Imam Dewan Pers ini kan sudah ada dari tahun 1967 Ya, dari sejak zaman orde lama, orde baru Nah, namun kan memang ada begitu banyak perkembangan yang pesat Apalagi setelah munculnya Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers Inilah yang menjadi payung hukum Dewan Pers saat ini Maka Dewan Pers itu kan memasuki era yang baru Era di mana juga kita dipilih oleh komponen pers langsung Tidak ada intervensi secara politik oleh lembaga politik Kemudian kita juga, walaupun memang ditetapkan melalui surat keputusan presiden Tapi kita independen Ya, kita bukan merupakan kepanjangan tangan atau corong pemerintah Kita murni menjadi, kalau kita menyebutnya sebagai kita benar-benar adalah kepanjangan tangan masyarakat Kita bekerja untuk masyarakat Masyarakat Pers Masyarakat Pers Kepentingan lebih dari 250 juta rakyat Indonesia yang setiap hari sekarang Itu yang sangat tergantung sekali kepada pemberitaan pers Termasuk di Kaltim ini Betul sekali Nah, Pak Imam, kalau kita berbicara masalah keberadaan TV lokal Sejauh ini menurut pengamatan dan sepengetahuan Bapak sendiri Dari sisi kualitas dan kuantitasnya bagaimana? Kalau bicara sisi kualitas, memang TV lokal di masa-masa yang lalu ya Di awal-awal, artinya setelah reformasi, kemudian mulai dikembangkan TV lokal Sesungguhnya, kalau dari by design ya, dari designnya Harusnya yang tumbuh itu TV lokal Mengingat Indonesia itu adalah negara yang kepulauan Kemudian terdiri dari bermacam suku bangsa Harusnya settingnya itu memang yang berkembang TV lokal Tetapi karena undang-undang penyiaran juga semangannya ke arah situ Tapi karena pelaksanaannya, karena TV yang bersiaran nasional ini demikian hegemonik Dan kemudian peraturan yang mewajibkan TV untuk berjaringan tidak kunjung dilaksanakan Maka TV lokal yang awalnya tumbuh banyak itu Lama-lama seperti jamur yang bukan di musim hujam Lama-lama sebagian layu-layu-layu Karena kan sesungguhnya pada saat kita bicara televisi Itu ada investasi, ada bisnisnya Nah pada saat dia secara bisnis tidak layak Lama-lama dia akan layu juga Karena revenue streamnya yang berasal dari iklan Iklannya tidak jatuh juga ke daerah-daerah Masih kesedot sama TV yang bersiaran nasional Nah jadi kalau ditanya soal kuantitasnya Kedulungannya memang menurun Dan saya yakin makin lama lagi akan menurun Kalau tidak segera ada upaya yang sistemik Untuk kemudian memujudkan namanya Diversity of ownership Seperti yang disemangat dari undang-undang siaran itu Dan kemudian ada insentif-insentif Ataupun ada terbosan-terbosan yang untuk bisa membuat televisi lokal ini bisa tumbuh dan berkembang Kalau soal kualitas tentu kita melihat kalau dibandingkan dengan idealnya Idealnya, dibandingkan dengan idealnya Ya jauh dari ideal Kalau misalnya diangka itu berapa ini Pak? Ya kalau ini ya Kalau saya nilai misalnya Angka nilainya itu sampai 100 Ini menurut saya nilai 50 aja Maaf nih Mau jujur 50 aja belum nyampe dengan ekspektasi saya Oh begitu Kebetulan saya kan orang TV Menurut saya Banyak sekali sesungguhnya Potensi-potensi yang harus bisa dikembangkan Maksudnya oleh TV lokal Tapi kemudian tidak mampu berkembang Karena satu Saya cuma melihat Satu adalah bahwa mereka yang berinvestasi di TV lokal dari awal Mereka rupanya Apa Passionnya bukan dalam konteks penggambangan TV lokal Tapi melihat bahwa ini sebuah peluang bisnis Peluang bisnis Itu tentunya tidak akan bisa berkembang Iklimnya aja belum tumbuh Belum menunjang Kedua adalah bahwa Ada kesalahan pandangan Atau kesalahan Bagaimana untuk mengembangkan TV lokal ini Dianggap bahwa TV lokal itu adalah mini dari TV nasional Padahal tidak TV lokal itu tentu punya Punya habitannya berbeda Secara konten pun seharusnya juga bisa ini ya Secara kontennya pun harus dikembangkan sesuai dengan kondisi lokal Dan bukan hanya konten Kemasan Saya sedang mengkritik adalah Pengembangan infrastruktur Itu tidak boleh mencontoh TV nasional Bangkrut kita Tidak boleh mencontoh TV nasional Nah cuma bangkrut kita Coba Anda pakai vis arti Pakai macam Bangkrut Anda Berarti harus ada standar sendiri begitu Atau bagaimana Harus sesuai dengan kebutuhan ini Makanya kita Kalau saya selalu sarankan adalah We go as we grow Jadi misalnya kita Kita Apa namanya Investasi Kita nambah itu Sesuai dengan pertumbuhan kita Pertumbuhan pasarnya Oke Jadi pasarnya makin tumbuh macam-macam Bolehlah nambah investasi Tapi kalau enggak Hiduplah dengan apa yang dipunya Kreativitas yang dikembangkan Karena sesungguhnya Televisi itu Bukan soal alatnya Tapi apa yang muncul di layar Meskipun sebenarnya Mungkin dari sisi kuantitas Seperti yang Bapak bilang Tadi memang masih Masih belum Belum Setidak menunjangkan semakin banyak Berkembang Tapi maksud saya adalah Enggak harus banyak-banyak Tapi kualitasnya bagus Tadalah misalnya begini Dan ini yang menjadi Menjadi kewajiban Secara tidak langsung Dari Dewan Pers kan Dewan Pers itu Dalam konteks itu Concernnya adalah Bagaimana Teman-teman di lokal ini Menyadari Bahwa Untuk pengembangan Televisi ini Televisi lokal ini Harus menganut pada Asas-asas bisnis Asas-aspek Selain persenangan asap ideal Juga asap begini Diperhatikan Artinya begini Bahwa Untuk mengembangkan ini Kalau Anda tidak pandai Secara bisnis Artinya bahwa Mencontoh Plek-plek Apa yang pola TV nasional Bisa bangkrut Anda Maka kemudian Dilakukan pelatihan-pelatihan Dengan Pak Jimmy ini Pak Jimmy kebetulan Kemudian punya concern Karena beliau dari Asosien televisi lokal Jadi kalau Pelatihan itu Pengembang bagian Manajemen TV lokal Itu harus Kita diskusikan Oke Nanti kita Kita harus lebih lanjut Obrolan kita Semakin menarik Pemirsa Kami akan kembali Untuk Anda Sesehat lagi Tetap di Dialog Kampim